Kementerian Pertahanan Rusia menuding Ukraina berencana menyerang Transnistria di Moldova. Transnistria sendiri merupakan wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina sejak tahun 1992. Rusia menyebut, plot serangan itu diawali dengan menuduh adanya serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia dari Transnistria. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim plot tersebut digunakan Ukraina sebagai dali untuk menginvasi Transnistria. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mika Galuzin juga menuding Barat menginstruksikan pemerintah Moldova untuk menghentikan semua interaksi dengan pemerintah Transnistria. Sebelumnya, Presiden Moldova Maya Sandu menuduh Rusia merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahannya yang pro-Barat. Ia menyebut, dengan gedok protes oposisi, mereka akan menggulingkan tatanan konstitusional dan mengganti pemerintahan yang sah. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya telah menjegah rencana Rusia untuk menghancurkan Moldova. Sebelumnya, saya berbicara dengan Presiden Moldova, saya berbicara dengan Pani Sandu, dan berbicara tentang pemerintah yang berhasil menghentikan pemerintah kita. Dan pengetahuan Rusia untuk menghentikan situasi politik di Moldova. Zelensky mengatakan menemukan dokumen yang mirip dengan yang dibuat Rusia saat mengambil alih Ukraina. Zelensky menyebut, dokumen itu berisi rencana merusak tatanan demokrasi negara dan menetapkan kendali pada negara tersebut. Terima kasih telah menonton!